Awal mulanya kepahitan itu dimulai dari Karena kita tidak sepaham Dengan siapapun juga Awalnya tidak sepaham Hal apapun juga Dari hal tidak sepaham Akhirnya kita Kecewa Betul? Karena gak sepaham nih Kecewa nih Dari kecewa itu muncul marah, rasa marah Enak aja Sama siapapun nih Dia ngomong begitu, dia perlakukan saya begini Dia gak ngerti perasaan gue Kecewa Lama dari kecewa, lama-lama itu Kesel, marah Dari marah, lama-lama Dendam Akhirnya kepahitan Kepahitan Pahitan, ngeliat dia Itu tandanya orang pahit itu Kalau ngeliat yang dikeselin Yang di gak sukain itu Ogah lah Gak mau liat gue Lebih baik gue menghindar Lebih baik gue menghindar Gue gak Gak cerak sama dia Karena dia pernah ngecewain Pernah? Banyak orang ngalami itu Kita sendiri pernah ngalami kan Kalau kita gak suka sama orang Tiba-tiba kita itu Males lah ketemu Nanti dia nyakitin lagi Itu awalnya Dari Kecewa Sebenarnya kenapa? Karena kita tidak bisa menerima Perbedaan Pendapat Awalnya kan seperti itu Dan kita meski sadar bahwa Kita ini Tidak bisa menyenangkan semua orang Dan semua orang Tidak bisa menyenangkan hati kita Kita tidak bisa Ngeri mulut orang Semau Kita Dan kita tidak bisa ngatur Orang berbuat Seperti yang kita mau Itu tidak bisa Dan kita tidak dipanggil Untuk menyenangkan semua orang Kita harus tahu itu Kalau kita tuntut orang lain Melakukan seperti yang kita mau Ujungnya kita kecewa Dendam Kebaikan Kesel marah Dongkol Akhirnya ujungnya Kalau kita kebaikan sama orang Baru kita Nyalain Tuhan Ujungnya Nyalain Tuhan Kenapa kok seperti itu? Itu alurnya setan Menggiring kita Untuk kita jauh dengan Tuhan Tahu gak arti Kata dasarnya Kata Kata aslinya Kecewa Itu artinya Umpan Umpan Dan ketika kita makan Kita itu seperti makan Umpannya setan Ujungnya dari kecewa adalah Kita nyalain Tuhan Tadi loh Awalnya seperti itu Yang perlu kita sadari adalah Ketika kita bergaul Seperti ini Kita berkomunitas Atau kita bergerja Atau kita punya tetangga Atau bergaul Dengan siapapun Berteman siapapun Kita harus siap-siap Dikecewakan Harus siap Dikecewakan Dan respon kita harus Siap-siap Berrespon Seperti yang Tuhan mau Kita harus sadar bahwa Tidak semua orang Bisa menyenangkan hati kita Dan kita tidak bisa Menyenangkan semua orang Karena kita dipanggil Bukan untuk menyenangkan Semua orang Kita dipanggil Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Sekalipun tidak sama Kita diproses Dibentuk setiap hari Kalau kita coba Tuntut orang lain Melakukan seperti yang kita mau Kita akan pasti kecewa Kita tuntut pasangan hidup kita Seperti yang kita mau Pasti kecewa Karena tidak akan sama Karena justru Orang-orang yang membuat kecewa itu Kalau respon kita benar Tuhan akan singgapkan Bahwa Kita harus melakukan Seperti yang Tuhan mau Kalau kita dipertemukan orang yang mengecewakan kita Tidak sepaham dengan kita Sebenarnya Tuhan itu lagi Ngajarin kita untuk rendah hati Untuk belajar Meremukkan yang di dalam ini Tapi kalau respon kita salah Kita akan kepahitan sama orang itu Dan ujungnya kita kepahitan sama Tuhan Jelas ini? Dengernya enak Ini kita prakteknya Saliluia cerit-cerit Apa yang kita seringkan Apa yang kita Ajarin Apa yang saya ajarin Ini adalah Hal yang nginjak bumi Yang kita lakukan setiap hari Kita menang dalam hal ini Tuhan akan percayakan hal-hal besar Ini kan sebenarnya kita belajar mati Mati Pelahan-pelahan Disalibkannya bukan Dengan Seperti Yesus Disalibkan Dicambukin di salim ini Kita itu disalibkan dengan Step by step Dengan firman-firman seperti ini Dan ini tidak enak Dengernya enak hari ini Melakukannya tidak enak Tapi ujungnya ada promosi Tuhan Amin Haleluya Kasih senyum dong Kamu kasih senyum yang manis dong Haleluya